Halo semuanya, ternyata dulu Kamboja pada dekade 1960 adalah negara yang makmur. Apa penyebabnya sehingga Kamboja bisa menjadi miskin seperti sekarang? Mari kita bahas. Kamboja atau Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Hwer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan ke-14. Mari kita bahas ke intinya saja, kenapa Kamboja dari negara makmur kemudian bisa miskin seperti sekarang? Singkatnya, Kamboja dulu negara makmur. Setelah berakhirnya Perang Indochina, di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanou, ekonomi Kamboja meningkat dengan cepat selama 20 tahun ke depan, dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Di tahun 1960, GDP per kapita Kamboja 111,34 as dolar dan bahkan lebih tinggi dari utara dan selatan Vietnam pada saat itu, masing-masing 51 as dolar dan 105 as dolar. Selama dekade 1960, saat Vietnam terjebak dalam perang yang menghancurkan, ekonomi Kamboja terus berkembang pesat. Ibu kota Penompen adalah salah satu mutiara dari timur, di mana tokoh-tokoh terkenal dari dunia seperti Presiden Perancis Charles de Gaulli dan Jacqueline Kennedy Onesis pernah berkunjung. Nasib Kamboja ditentukan pada 18 Maret 1970, setelah kudeta melawan Raja Norodom Sihanou yang didukung oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, Kamboja terjebak dalam Perang Saudara berdarah selama 5 tahun pada tahun 1970-1975, dengan ratusan ribu korban jiwa. Sayangnya, akhir dari Perang Saudara Kamboja pada 1975 tidak menandai awal dari era kedamaian bagi bangsa Kamboja. Justru kebalikannya, itu kemudian menandai awal dari rezim genosida komunis dari Hmermerah, salah satu kediktatoran paling brutal pada abad 20. Pemimpin tertinggi Kamboja saat itu yakni Pol Pot berkata, Dalam perjuangan revolusioner konkret untuk negara kita, kita secara kreatif dan berhasil menerapkan pemikiran Mao Zetong. Dengan Maoisme China dalam pikirannya disertai dukungan militer yang kuat dari Republik Rakyat China, hanya dalam 4 tahun Pol Pot dengan cepat mengubah negaranya menjadi ladang pembunuhan besar-besaran, di mana 2-3 juta dari kontra revolusioner, atau sepertiga dari populasi Kamboja dimusnahkan. Secara historis, ini disebut genosida Kamboja, yang mengubah negara Kamboja menjadi year zero. Dari negara yang makmur selama dekade 1960, Kamboja menjadi negara yang dilanda kelaparan terus-menerus dan juga menjadi salah satu dari negara paling miskin di dunia di bawah rezim Hmermerah. Seluruh struktur ekonomi Kamboja bangkrut total sampai ke akar-akarnya, ketika Pol Pot memutuskan tidak menggunakan uang kertas lagi. Kota Penompen kemudian menjadi kota hantu. Tidak ada lagi kedai kopi bergaya Perancis, tidak ada lagi mobil-mobil mewah, tidak ada lagi cahaya indah dari lampu neon malam hari, hanya ada yang disebut komuna rakyat di lokasi sekeliling negara, di mana orang-orang dipaksa untuk bekerja sampai napas terakhirnya. Genosida Kamboja akhirnya berakhir pada Januari 1979, ketika bangsa Kamboja memberontak bersama Vietnam untuk menggulingkan kekuasaan Pol Pot dan antek-anteknya. Selama 20 tahun dari 1979 hingga 1999, bersama dengan bantuan militer Vietnam, pemerintahan baru Kamboja di bawah kepemimpinan Hun Sen terus memerangi sisa-sisa gerilyawan Hmermerah. Hingga kematian Pol Pot di tahun 1998 dan pembubaran total fraksi Hmermerah pada tahun 1999. Sejak 1993, Norodam Sihanouk secara resmi kembali menjadi Raja Kamboja. Sementara itu, semua mantan pemimpin rezim Hmermerah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Konflik ini juga mengemukakan bagaimana perpecahan Tiongkok dan Uni Soviet telah merusak pergerakan Komunis Kamboja. Partai Komunis Vietnam memihak kepada Uni Soviet, sementara Partai Komunis Kamboja tetap setia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Perang ini dimulai dengan kekhawatiran demokratik Kamboja yang pada saat itu di bawah pimpinan Pol Pot akan meluasnya pengaruh Komunis Vietnam, setelah kemenangan Komunis Vietnam pada Perang Vietnam. Kekhawatiran ini didasarkan atas keinginan Vietnam untuk menyatukan kawasan Indochina dalam suatu negara di bawah kekuasaan Vietnam. Di bawah kekhawatiran tersebut, demokratik Kamboja melancarkan aksi untuk menetralisir tentara Vietnam di sekitar perbatasan Vietnam dan Kamboja. Atas aksinya, Vietnam membalas dengan melancarkan invasi melawan demokratik Kamboja yang menyebabkan keruntuhan demokratik Kamboja, yang kemudian diganti oleh negara boneka Vietnam yaitu Republik Rakyat Kamboja. Pendudukan Vietnam berakhir setelah tekanan internasional, serta reformasi politik Vietnam. Tentara Vietnam terakhir keluar dari negara Kamboja pada tahun 1992. Terima kasih telah menonton!